Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kekrinde Wijaya Kuntaraf dan Perdata Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah tidak jujur mudah diketahui. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Amsal 10 ayat 9 Kembali Raja Salomo memberikan nasihat agar kita mempunyai kejujuran atau integritas. Kalau perjalanan hidup kita penuh dengan kejujuran, maka kehidupan kita akan menjadi aman. Mengapa? Sebab orang yang mengenal kita sebagai orang yang jujur. Dengan demikian kita dapat dipercayai dan orang tidak akan mencurigai kita. Tetapi kalau kita menunjukkan sifat yang tidak jujur, orang akan tahu. Dan akibatnya kita sama sekali tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Keadaan ini akan kita lihat di mana saja kita bekerja. Apakah Anda bekerja sebagai seorang manajer, atau seorang perawat, atau seorang dokter di rumah sakit, dan sebagainya. Biar bagaimanapun orang akan mengetahui apakah Anda seorang yang jujur atau tidak jujur. Ingatlah, seorang yang sudah kedapatan tidak jujur akan sangat sukar mendapatkan pekerjaan atau kepercayaan dari orang lain lagi. Dalam bidang kesehatan, masalahnya integritas memang memegang peranan yang sangat penting. Sebab, bila tidak memiliki integritas, akibatnya sangat fatal bagi para pasiennya. Penulis ingat saat berkuliah di fakultas kedokteran. Dan ada teman-teman yang senang bersantai dan tidak mau memeriksa berapa persen berbagai jenis sal-sal darah pasien. Melainkan hanya mengambil penanya dan mengarang angka-angka pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan dan catatannya dikarang ya, di cat pasiennya. Tentunya ini memberikan dampak yang sangat negatif kepada pasien tersebut. Kita mendapat banyak penderita HIV atau AIDS di dunia ini. Tentunya kita tidak dapat membuat suatu asumsi bahwa semua penderita AIDS menunjukkan kurangnya integritas. Tetapi, bagaimana dengan integritas dari orang yang sengaja menggunakan darah yang terkontaminasi dengan HIV atau AIDS, lalu ditransfusikan saja kepada sang pasien yang tidak mampu? Bagaimana dengan integritas para dokter yang tidak menerangkan resiko suatu penyakit kepada pasiennya? Bagaimana dengan integritas seorang yang telah kena infeksi namun tidak mau mengakui hal itu kepada keluarganya? Bagaimana dengan seorang yang tidak mempraktekan hubungan seks yang aman? Bagaimana dengan seorang wanita yang membohongi suaminya dengan keadaan penyakitnya yang menular atau sebaliknya? Nah, sebelum adanya pengobatan penderita HIV atau AIDS, pernah sampai didapatkan 5.500 kematian per hari. Bahkan di Afrika saja, pembuatan peti mati melonjak pada waktu itu. Sebab adanya 3 kematian setiap saat atau setiap 1 menit oleh karena penyakit HIV atau AIDS ini. Kalau saja orang mempunyai integritas dalam kehidupan, maka penderita penyakit ini akan jelas tidak sebanyak itu. Sebab banyak masalahnya dimulai dengan tidak adanya integritas antara suami dan istri. Dunia ini akan mengalami lebih banyak masalah karena tidak adanya integritas. Itulah sebabnya kita perlu perkembangkan prinsip integritas kemana saja kita pergi. Ini harus dimulai dengan diri kita sendiri. Karena itu marilah kita datang kepada Yesus, agar kita memperoleh kebenaran Yesus. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup dengan penuh integritas, mulai dari rumah tangga masing-masing sampai ke masyarakat di sekeliling kita. Dengan demikian kita dapat hidup sehat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.